Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel Di film-film Godzilla, kita selalu disuguhkan dengan momen keganasan Godzilla dan kaiju-kaiju lain dalam pertarungan mereka Namun tidak jarang, selain momen-momen tersebut, di film-film Godzilla juga ada momen-momen mengharukan Yang ditunjukkan dari hubungan manusia dan Godzilla maupun disebabkan oleh Godzilla sendiri Jadi kali ini, Kutu Film akan membahas momen-momen menyedihkan dari film-film Godzilla Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya Supaya Kutu Film semakin semangat buat upload informasi seputar kaiju lainnya Oke lanjut Godzilla dan Minila berpelukan Di film Son of Godzilla tahun 1967, ada momen menyedihkan di mana Godzilla dan Minila berpelukan dalam situasi pulau yang sudah dimanipulasi menjadi pulau bersalju Saat itu, segerombolan manusia memiliki misi untuk melumpuhkan Monster Island Yang pada saat itu dianggap berbahaya karena memiliki makhluk-makhluk raksasa di dalamnya Alhasil, mereka harus menggunakan sebuah alat untuk membuat pulau itu membeku Mereka berhasil menurunkan salju di seluruh penjulu pulau Sampai akhirnya, Minila dan Godzilla merasa kedinginan dan tidak tahu di mana tempat berlindung Alhasil, Godzilla memeluk Minila yang sudah tidak berdaya supaya tubuhnya tetap hangat Kemudian mereka berdua membeku dan berhibernasi dalam keadaan berpelukan Selamat tinggal Godzilla Junior Di film Godzilla vs Mechagodzilla 2 tahun 1993 Ada adegan di mana Godzilla Junior yang sudah sangat dekat dengan seorang perempuan Harus berpisah dan kembali ke habitat aslinya Perempuan itu memanggil Godzilla Junior dengan sebutan Junior Dia terpaksa harus berpisah karena harus mengungsi Karena keadaan kota yang sudah porak-poranda akibat pertarungan Godzilla dan Mechagodzilla Maka, Junior harus kembali ke habitatnya bersama Godzilla yang sudah mengalahkan Mechagodzilla Momen ini sangat menyedihkan karena hubungan Junior dengan perempuan itu sudah sangat dekat Karena mereka berdua juga berusaha untuk menghentikan keganasan Godzilla sebelumnya Godzilla mati Di film Godzilla vs Destroyah tahun 1995 Ada momen yang sangat jarang terjadi Yaitu kematian Godzilla Kematian Godzilla diawali dengan serangan bertubi-tubi dari Destroyah dan tentara yang ada Sehingga pada saat itu suhu tubuh Godzilla mengalami kenaikan Sampai akhirnya Godzilla berubah menjadi Burning Godzilla Pada saat suhu tubuhnya tidak bisa terkendali lagi Godzilla meleleh Dan disinilah manusia merasa terbebas dari teror Godzilla Sekaligus mereka juga merasa sedih Karena kehilangan Godzilla yang pada saat itu Godzilla juga menjadi penyebab hancurnya Destroyah Sebelum momen tersebut Godzilla juga marah besar atas kematian anaknya Godzilla Junior Yang mati karena Destroyah Yang digambarkan sangat sadis Dokter Serizawa dan Oxygen Destroyer Pada akhir film Godzilla tahun 1954 Ada momen mengharukan Dimana Dokter Serizawa yang pada saat itu menjadi satu-satunya orang Yang bisa menciptakan bom Oxygen Destroyer Memutuskan untuk meledakannya sendiri di dasar laut Untuk memusnahkan Godzilla Momen ini berbeda dengan film Godzilla King of the Monster 2019 Karena disini yang diledakkan adalah Oxygen Destroyer Dan Dokter Serizawa mengorbankan dirinya Karena dia khawatir Jika senjata itu diberikan kepada orang lain Mereka akan memanfaatkan senjata tersebut Untuk kepentingan politik Atau dijadikan senjata perang Dengan terpaksa Dokter Serizawa mengorbankan dirinya Dan tidak satu orang pun selain dirinya Mengetahui cara membuat bom Oxygen Destroyer tersebut Dokter Serizawa dan Bom Nuklir Dan adegan mengharukan yang terakhir Ada di film Godzilla King of the Monsters tahun 2019 Yang mengulang adegan film Godzilla tahun 1954 Yang dimana Dokter Serizawa mengorbankan dirinya lagi Namun bedanya disini dia mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan Godzilla Setelah Godzilla dibuat tak berdaya terkena bom Oxygen Destroyer Dokter Serizawa meledakan nuklir di dekat Godzilla Agar dia mendapatkan kekuatannya kembali Dari radiasi nuklir tersebut Dokter Serizawa memutuskan untuk bertindak sendiri Karena dia tidak ingin kehilangan anggota Monarch yang lain Dan disinilah perjalanan Dokter Serizawa Mengikuti setiap langkah Godzilla berakhir Oke itu dia momen-momen menyedihkan dari film Godzilla Jika kalian punya momen-momen menyedihkan lainnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian Yang suka pembahasan mengenai kaju Gabung juga grup Facebook Kutu Film Supaya kita bisa diskusi mengenai kaju-kaju lainnya Linknya ada di deskripsi ya Saya Kutu Film See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax